Saat kala malam Isra' wal-mi'raj, aku melalui sekelompok kaum, beragam, bermacam-macam kaum. Aku melalui dalam perjalanan Isra' wal-mi'raj, aku melihat di antaranya, Aku melalui sekelompok kaum yang bibir mereka digunting dengan gunting dari api neraka, dipotong. Setiap kali dipotong, putus lidahnya, mulutnya kembali seperti semula. Dan begitu seterusnya siksaan mereka. Tidak ada henti-hentinya. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya kepada orang-orang tersebut, Man antum, siapa kalian? Mereka menjawab, dahulu kami mengajak orang kepada kebaikan, tapi kami sendiri tidak melakukan kebaikan itu. Kami melarang orang-orang dari kejahatan, tapi kami sendiri malah melakukan kejahatan itu. Kami melarang orang-orang dari kebaikan, tapi kami sendiri malah melakukan kebaikan, tapi kami sendiri malah melakukan kebaikan.